Dan musuh orang Dan musuh orang Iyalah orang-orang seisi rumah Siapa musuh seseorang? Seisi rumah Jadi kadang-kadang saudara Keluarga menjadi musuh kebenaran Makanya sebelum saudara Rela terpisah dari keluarga Demi kebenaran Engkau dan saya belum benar-benar mengasihi Tuhan Maksudnya gimana? Ya, Tuhan tidak mau keluarga lebih penting bagi kita dibandingkan Tuhan Makanya saudaraku Paulus berkata Kalau kita hidup, kita hidup bagi Tuhan Kalau kita mati, kita mati bagi Tuhan Jadi baik hidup ataupun mati, kita milik Tuhan Berapa banyak orang hanya karena alasan Mengasihi keluarga Dia kembali meninggalkan Tuhan Karena alasan demi keluarga Dia mengkompromikan firman Tuhan Alasan demi keluarga ikut berdukun Alasan demi keluarga ikut membangun tugu-tugu Yang sebenarnya sudah dia tahu itu salah Alasan demi keluarga ikut membuat sesajian Karena kalau tidak ikut, nanti tidak enak sama keluarga Makanya Tuhan sampai berkata kepada mereka Yang mencintai keluarganya melebih Tuhan Aku datang untuk memisahkan orang dari ayah Sebenarnya pemisahan di sini bukan menjadi kita jadi benci keluarga Tidak Tetapi kita benci dosa Dan keluarga kita, kita harus doakan Supaya mereka juga punya prinsip firman Seperti kita punya prinsip yaitu bahwa Tuhan lebih utama dari segalanya Kalau kita bersama-sama dengan keluarga itu sudah sama-sama cinta Tuhan Maka tentunya kita tidak terpisah Tetapi saudaraku kita terpisah juga hanya untuk hal-hal yang bertentangan dengan firman Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Kita mengasihi keluarga Kita mengasihi menghormati orang tua Mengasihi saudara, menghormati mertua Memperhatikan keluarga Contoh yang seperti apa itu Pak? Ketika mereka mungkin sekurang sehat Ada yang sakit Saudara dan saya Pergilah memperhatikan Pergilah mendoakan Pergilah bawalah sesuatu Doakanlah mereka Bantulah Ya itu boleh Barangkali di akhir tahun ada acara Bersama keluarga Tidak apa-apa pergilah Berdoa, beribadalah bersama mereka Ada keluarga yang menikah Ikutlah acara gerejanya Tapi acara penyembahan berhalanya Jangan ikut Jangan terlibat disitu Ada orang meninggal Pergilah Hiburkanlah mereka Bawalah firman Tuhan Bawalah juga bantuan Ataupun tanda kasih Bawalah karangan bunga Nah saudaraku Apa yang kita lakukan setelah itu Kita berikan Oke Tapi ketika nanti Ada upacara-upacara Penguburan orang meninggal Yang bertentangan dengan firman Jangan ikut Itulah yang Yesus katakan Aku membawa pemisahan Jadi kalau gak rela begitu Bawalah bilang Engkau gak layak bagiku Kitab Lukas dikatakan Engkau tidak dapat menjadi muridmu Gak layak jadi muridmu Gak bisa dipercaya Gak akan dipercaya banyak hal Orang-orang yang tidak bisa Memisahkan diri dari dunia ini Sampai jumpa